Bagi kalian yang belum tau, mungkin akan mengira bahwa video tiktok ini adalah video biasa yang memperlihatkan seorang perempuan sedang berjoget di depan seorang pria yang merupakan suaminya sendiri namun taukah kalian kalau pria berbaju pink ini baru saja melakukan hal yang sangat-sangat mengerikan terhadap istrinya sendiri dan jika kalian tau alasannya, sebenernya alasannya sangat sederhana yaitu rasa cemburu terhadap komentar yang ada di tiktok istrinya so ini adalah kisah pembunuhan tiktoker asal Peru yang bernama Marlin Martinez kalau ada yang bilang sosial media itu tidak seindah kenyataan itu bercermin pada kasus ini bagaimana bisa seorang pria yang biasanya dengan sadar dan terbuka ikut menemani istrinya atau konten bareng dengan istrinya untuk membuat video tiktok bisa kesulut emosinya hanya karena serangkaian komentar genit yang ada di tiktok istrinya harusnya dia tau dong keuntungan sekaligus konsekuensi ketika dia sudah terjun di tiktok atau berkonten di tiktok apalagi tiktok ini merupakan salah satu jembatan yang membuat orang itu bisa terkenal ya terkenal dengan cepat kalau istilahnya itu namanya kemerdekaan konten di tiktok ini sangat terbuka jadi siapapun bisa terkenal siapapun bisa banyak penggemar secara tiba-tiba apalagi di tiktok ini di jebatani oleh berbagai challenge yang memungkinkan seseorang itu mengikuti challenge tersebut dan mendapat banyak view hingga mendapat banyak follower dan menjadi terkenal dan seperti yang dialami Marlene Martinez ini jauh sebelum ia terkenal memiliki follower 700 ribu ia hanyalah seorang ibu-ibu biasa yang memiliki suami dan anak dan kehidupannya tiba-tiba berubah ketika videonya yang ada di tiktok itu banyak sekali view sebenarnya sih video yang ia bagikan itu video-video yang positif ya seperti upaya dirinya untuk menurunkan berat badan atau membagikan momen kemesraan dirinya dengan suaminya nah masalahnya ketika si Marlene Martinez ini menjadi populer dan banyak penggemar dia itu tidak mempersiapkan apa yang akan datang atau menimpanya ke depannya ada ungkapan yang mengatakan kalau kita menginginkan sesuatu kita akan mendapatkan semuanya termasuk yang tidak kita inginkan inilah yang menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan keji wanita asal Peru Marlene Yasia Martinez yang dilakukan oleh suaminya sendiri tepat di depan anaknya jadi kalau kita melihat tiktok dari Marlene Martinez ini sampai sekarang sebenarnya masih ada yaitu tadi di dalam tiktoknya yaitu membahas tentang perjalanan hidupnya yang awalnya gemuk menjadi langsing dan bugar tapi mungkin sebagian orang Indonesia mengatakan kalau wajar sih kalau suaminya marah gitu lawong bajunya saja terbuka kayak gitu eh Bambang ingat budaya di Indonesia itu beda ya dengan budaya yang ada di barat ataupun di Amerika Latin mungkin disana penampilan seperti itu menggunakan baju sport atau baju walk art dan baju renang itu hal yang lumrah hal yang wajar apalagi sesuai dengan fungsinya ya misalkan dia mau renang ya pakai baju renang dia mau workout ya pakai pakaian workout sama sekali bukan masalah nah masalahnya adalah ketika kita dihadapkan dengan kejadian seperti ini rata-rata perempuan atau orang-orang Indonesia yang laki-laki sekalipun itu menyalahkan sang korban dengan mencari-mencari alasan yang krisis seperti itu entah karena bajunya lah entah karena penampilannya lah stop lah 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 kayak gitu namanya pembunuhan ya tetap pembunuhan pelakunya adalah orang yang sangat biadap dan tidak pantas untuk dimaafkan ya oke kita kembali lagi ke video viral yang beredar di internet ya sebenarnya video itu direkam jauh di tanggal 27 Desember 2022 lebih dari sebulan setelah kejadian pembunuhan yang menimpa sang tiktoker yang bernama Marlene Martinez itu dan kebetulan waktu itu suaminya sedang memakai baju yang sama yaitu baju berwarna pink bajunya itu sama ketika ia ditangkap dan ketika ia sedang membuat tiktok terakhir dengan istrinya penyebab kematian Marlene Martinez itu diduga karena ditusuk sebanyak 30 kali oleh sang suami di hadapan anaknya sendiri dan alasannya sebenarnya sederhana karena komen-komen yang ada di tiktok sang istri yang sedikit mungkin vulgar atau sedikit memuji tubuh atau pakaian dari sang istri dan kembali lagi apapun alasannya tindakan kejahatan apalagi pembunuhan adalah hal yang sangat keji dan tidak pantas untuk kita tiru apalagi kita anggap wajar apapun alasannya apalagi tindakan tersebut dilakukan di hadapan anaknya sendiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi